Intro Seorang karyawati berinisial RD 32 tahun di Pekanbaru, Riau nekat menggelapkan uang hotel tempat ia bekerja. Uang yang digelapkan berjumlah fantastis sebesar Rp332 juta. Dikutip dari Kompas.com pada selasa 25 Juli, Kapolodesta Pekanbaru Kombes Jeffrey Ronald Parulian Siagian memberikan penjelasan. Ia menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya. Pelaku mengaku uang Rp332 juta yang digelapkan telah habis untuk biaya hidup. Pelaku ditangkap oleh tim unit reskrim Polsek Senapelan pada Kamis 20 Juli. Kapolodesta Pekanbaru menjelaskan pelaku menggelapkan uang hotel untuk pembayaran tabung LPG pada Mei 2021 hingga Oktober 2023. Diungkapkan, kasus ini terbongkar saat supplier tabung gas memutuskan kontrak kerjasama secara sepihak dengan hotel tempat pelaku bekerja. Hal ini karena pihak hotel tidak membayar tagihan sebesar Rp332 juta lebih. Manajemen hotel pun merasa ada yang tidak beres. Pihak hotel lantas mengaudit semua pembukuan tagihan gas hingga ditemukan ada penggelapan yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku pun dipanggil pihak hotel dan mengakui perbuatannya. Selanjutnya pihak hotel memutuskan untuk menjobloskan pelaku ke dalam penjara. Pelaku dijerat pasal 374 atau pasal 372 dan pasal 263 KUH pidana dengan ancaman hukuman di atas 2 tahun penjara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!